ya assalamualaikum teman teman balik lagi nih di channel si toto ya jadi Alhamdulillah nih bisa konten lagi si hitam nih si hitam kondisi jarang dipakai sih tuh tapi Alhamdulillah masih suka dielapin nggak terlalu terbengkalai nah jadi untuk konten kali ini nggak akan lama-lama langsung pemasan aja konten kali ini mau ngerobah stoplame nah ini kan stoplame yang ori ini sebenarnya juga nanti di rubahnya rubah dalamnya juga sih nggak dirubah full rubah gitu nah jadikan nyalain dulu nah ini kan yang ori ya standar gitu nyalanya gini nah saya mau buat di running gitu nanti mau di running lampunya agak di custom dalamnya doang gitu nah untuk bahan-bahannya ini nih ini modul running nya nah nanti lampunya mau pakai ini nih gitu nah untuk nyalanya kayak gimana nanti saya kasih lihat ya ya jadi nyalanya seperti ini temen-temen nih jadi runningnya seperti seperti ini nih ini pakai power supply 13,8 tuh di runningnya seperti ini nggak ada tombol-tombol lagi sih jadi speednya nggak bisa dikontrol segini nah jadi nanti untuk pengeremannya kayak gimana ini ini jalurnya udah saya buatin nah jadi untuk ngeremnya nanti cukup digrondkan saja tuh gitu Hai nanti kalau ngerem gini sis cip 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 tuh ngerem ya nanti lampunya warna merah ya bukan putih ini putih ini sebagai contoh nah nanti perlu juga relay sih buat nanti rem gitu ya udah paling mau saya bongkar dulu motornya langsung kita bongkar ya jadi ini kondisi stop lamp udah dibuka ya temen-temen nih tuh ini lampu motornya ini siapa namanya Mika reflektornya sama ini modul lampunya nah nanti posisinya kayak gini ya si relay di bawah nah kenapa saya pakai modul ini pertama karena outputnya 6 ya outputnya 6 led saya cari output 6 led dapatnya ini jadi ya udahlah nggak papa kedua ya mungkin karena nggak ada tombol auto manual gitu kan ya kalau saya sih nggak ada tombol auto manual nggak masalah gitu jadi apa namanya biar muter-muter aja terus modenya nah terus yang terakhir nggak ada keputaran speed kontrolnya ya jadi si lampunya klip kedip-kedipnya ya konstan gitu speednya segitu terus kenapa nih ngambil yang output 6 led karena disesuaikan sama ini nih ikan si Mika reflektornya ada enam nih 123456 jadi pas nanti waktu apa namanya ngeraninya bergantiannya ngepas gitu timingnya sip ya udah gitu nah terus nah ini ini kan si relay posisi posisi dibawah nanti saya posisi penyambungan kayak gini nih kayak gini nah nanti lampu yang ori disini tuh nah terus lampu yang ini nih nah ini tuh pinggirin dulu deh nah ini ikan kegedean nih ini kan kegedean nanti digunting dulu digunting habis digunting ditempel deh disini tempel satu-satu nah ini kan banyak nih tempel satu-satu nanti disini gitu kalau udah ditempel posisinya seperti ini nah jadi nanti lampu yang ori tuh posisinya kan di belakang nanti masih bisa tetap menyala gitu buat membantu pengereman kan merahnya biar agak terang gitu sip paling gitu mau saya lanjut dulu solder-solder kabelnya deh sip ya jadi ini nih setelah dipasang led ya nih baru separoh dipasang lednya tuh nah jadi agak ribetnya ini nih sampahnya tuh banyak ini motongin ini nih satu-satu ini saya contohin ya motongnya kayak dianggap gini ya motongnya nih jadi ini langsung dikletek tuh langsung kan nah abis kayak gini ini langsung digunting ini guntingnya juga pakai guntingseng ya guntingseng karena biar kuat gitu terus ini potong lagi potong lagi potong lagi potong lagi jadi hasilnya cuma segede gini nih dari yang tadi besar terus apalagi nah kenapa bang nggak pakai lampu LED yang model gini punyanya ini yang warna putih merahnya nggak punya dia udah punyanya warna merah yang kayak gini jadi udah mempatin aja nah ini kan nanti potongannya kayak gini terus posisinya ini nih nah tuh pas ya ini nggak kelihatan karena belum nih kalau ini agak kelihatan tuh putih merah-merah chipletnya kelihatan ya udah nah nanti juga ini rencana mau dicet hitam nanti yang merahnya ini chipletnya pakai apa namanya solasi kertas ya ditutup solasi kertas tutup terus nanti dicet lagi hitam kayak ya ini nih ini baru dicet tuh makanya agak basah tapi nggak papa tuh jadi agak rapih kan dirapi nih biarin dulu biar kering sekarang lanjut motongin LED lagi ya nyusun yang sebelah kanan belah kiri kan udah beres sip ya nah akhirnya udah beres temen-temen nah jadi pem posisiannya seperti ini nih posisinya ya kabelnya masih berantakan sih ntar saya chat deh ini 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 belum dicet nih nanti kalau udah dicet lebih rapih nih ini kan bagian belakangnya udah dicet tuh nah jadi tinggal dites aja nyala sip tunggu kita belokin dulu kameranya sip nah kita tes nyala mana kabel-kabelnya nah ini kabel ijo ground nah kabel ini running oke nah jadi nyalanya kayak gini nih nyalanya terus kalau ngeremnya gimana ngeremnya gini nih nah fokus dulu dong sip ya tuh wah mantep banget nih terang banget ternyata kirain lampu modelan gini nggak terang ya kalau udah diterondolin nih lampu kayak gini terang banget tuh apalagi nyalanya barengan wah mantep nih sip ya udah paling gitu temen-temen mau lanjut dicet dulu udah dicet langsung deh dirapiin oke ya temen-temen jadi ini ini setelah dicet tuh lihat ini pakai cet dok ya tuh pilok sih pakai pilok cet kaleng itu tuh bagian dalamnya dia masih ada putih-putih itu kan chip lednya nggak disemprot yang disemprot bagian ininya aja luar nah bagian luar tuh ini lednya udah di apa namanya solasi kertas dulu ya tuh jadi kita buka dulu deh kertas-kertas solasinya tuh wih mantep nah jadi ini tampilannya kalau udah kalau udah dilepas tuh kelihatannya kan lumayan tuh serem gitu udah kita lepasin dulu semuanya sip tuh ini setelah terlepas semuanya kita langsung coba pasang deh mikanya ya kita coba pasang nah lihat udah terpasang wih gila serem gini tuh lihat dari tampilan mikanya tuh gelap-gelap tapi ada kuning-kuningnya tuh 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 ya ini untuk pengkabelan di dalam wah udah rapih sih ini tuh udah rapih udah kena cet hitam jadi ya samar-samar nggak kelihatan sih apalagi kan pakai mica smoke ya tuh tuh ini walaupun look ori tapi udah bukan ori nih nah terus saya juga nanti mau tambahin lem tuh biar lebih patent lemnya lem merk apa lupa dulu itu nah jadi nyalanya kayak gimana kita coba nyalain ya kita nyalain nih kabel ijo drone ini tuh nah jadi di dalamnya juga tuh tetap nyala tuh lampu orinya ya nih titiknya nih titik lampu ori tuh tuh dia tetap nyala nah looknya lihat wih deh gila terang banget ya ini mah kayak apa ya tuh terang gini mantep serut 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 tuh kan kalau udah pakai mica keren ngerunningnya tuh tapi yang orang-orang yang nggak biasa lihat kedip-kedip kayak gini nih bisa puyeng nih lihatnya nih bisa puyeng nih yaudahlah jangan lama-lama kasian takut puyeng kita langsung tutup aja ya kita pasang lem dulu lemnya lem ini saya lupa namanya apa ya nanti kalau ada saya simpen deh linknya di deskripsi ya oh iya jadi nanti untuk apa namanya link modul saya simpen deh di deskripsi ya biar nggak ada yang ngomongin lagi nanya modul nanti modulnya saya simpen ya di deskripsi linknya nah jadi ini kan tebel nih ini digini-gini aja nih di apa namanya ditarik-tarik sampai memanjang dulu sih masangnya gini buat headlamp nah kita coba pasangin ya kayaknya ini kebanyakan sih sip udah tinggal panasin abis panasin masukin deh mica oke jadi si stop lamp ini sudah apa namanya ya udah dipasang nih ke konek motor ya udah ngonek motor jadi nanti tampilan runningnya seperti apa nyalain aja dulu nah ini ada berapa mode saya lupa waktu beli berapa mode nah perhatiin aja deh dulu nah jadi tuh ini looknya look ori ya tuh looknya look ori tuh pokoknya mah full upgrade ini mah cahaya terang running juga tuh wah mantep terus ngeremnya kayak gimana ngeremnya nah tuh kondisi ngerem ya nah gitu sip ya mantep ya oke nah jadi paling gitu temen temen untuk video ngupgrade stop lamp nih ini motor gak akan saya tutupin dulu gak akan pasang body dulu mau dilap-lap nih udah lama tuh kotor mau dilap-lap dulu aja deh yaudah paling gitu temen temen bila mana ada yang minat atau apa nanti deh linknya ya ada ya di deskripsi udah link itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh